Oke semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era Dan di video kali ini Akhirnya si Indra Otsusuki Masuk di in-game Ninja Heroes New Era ya guys Mungkin ada banyak Yang nungguin Indra Monggo di Gacha Pernanti Malam Hari Rabu jam 12 Itu baru masuk di spender Ke 20.000 gold Terus disini Di bawahnya ada si Gara Jinchuriki Triple S juga masuk Bareng si Indra Otsusuki Cuman Indra nya masuk di spender Tapi si Gara nya udah bisa didapetin Dari Gacha ya guys Dan ini juga mempertegas Kalau di 2 Mew ke depan Itu bakal jadi penutup Pase ke 9 Dan masuk Bender nya atau spender nya si Byron V2 Berarti emang Byron ini Dibikin penutup ya Dan biasanya sih Dia quality nya tertinggi daripada Ninja Ninja yang udah rilis duluan Udah pasti sih itu patent banget ya Dan kalau kita bisa lihat Berarti sisa 2 ya Byron V2 sama ada Mitsuki Kemungkinan 2 Ninja itu bakal masuk bareng Byron nya UR Dan Mitsuki nya ya Triple S Sesuai tebakanku di beberapa video yang lalu guys ya Jadi seperti itu Kita akan coba lihat di in game nya Seperti apa Dan buat kalian juga udah bisa dapetin Gara dari Gacha ya guys ya Gara nya udah bisa dapetin dari Gacha Dan buat kalian yang kemarin udah dapet skill nya duluan Kemungkinan sekarang skill nya udah bisa di showcase guys Jadi silahkan di showcase Seperti apa buat temen temen yang udah dapet ya Sensory Ken Seperti apa Kita masuk ke in game nya Untuk melihat lebih jelas Lebih style nya si Indra Osusuki nya gitu guys ya Sebelumnya di pengumuman Jujur aku nungguin event S&T sih guys ya Kalau gak ya ada XP lah ya Ternyata gak masuk lagi ya kan S&T jelas ya Kita ngincar refining stone Apalagi buat F2P itu sangat-sangat Membantu banget sih Dan sampai sekarang belum masuk lagi tuh event ya Gak tau lah ya game nya ini gimana gitu Belum ada event-event baru Sampai sekarang pun guys Jujur banget aku nungguin itu sih Oke kita langsung aja coba cek Di bagian sini Oh iya sebentar Tadi tuh ada Bansos nya ya Bukan Bansos sih Apa namanya Kompensasinya Kompensasi MT Dapet 200 sama 50 stamina Lumayan lah ya buat nambah-nambah ya guys ya Langsung aja kita coba cek Kita coba cek garanya dulu deh Kita coba cek garanya dulu Ah ini dia Garah Jinchuriki Kualitinya 156.3 Grade nya triple S Cakra nya tanah ya guys ya Dan buat temen-temen yang udah dapet Skill nya si Sensury Ken Triple S kemarin Silahkan di cek Dan di showcase Apakah udah bisa Di showcase atau enggak gitu Kalau diliat dari skill-skill nya sih Skill deskripsi nya sih Lumayan sih sebenernya Bisa keluar 2 kali Dan bisa ngeredus Hit rate 20% 2 round ya Lumayan sih Damage nya Tiga lima puluh Tapi gak terlalu Kepake juga Metanya itu Kayaknya enggak Tapi untuk di awal Itu mungkin Oktoke aja gitu Dan gara ini Salah satu Karakter Triple S Yang desainnya ini Cukup Seneng aku guys Ngelihat dia Karena emang Bentukannya dia Ini bener-bener mirip Sama kayak di Anim nya Coy gila Bagus banget Seriusan Buat temen-temen Buat yang belum Tahu nih Silahkan dilihat Ini bentukannya Keren parah Bre Tangannya yang sebelah Itu udah Udah hampir Kerasukan Si Sukaku ya guys ya Kepalanya juga Sebelah ini Separuh gila Keren banget Parah men Desainnya Mantep lah Terus Untuk yang tayuya Kemarin berapa Tayuya Oh sama 156 Mantep sih ini sih Kemungkinan si Mitsuki Juga bakal dapet 156 juga Cuman lebih jelasnya Kita tunggu besok Dan Ah gak tau sih Mungkin nanti Abis jadi si tayuya ini Masuk ya di spender ya Karena di awal spender Kemarin Si Minato Itu masuk Jirobo guys Cuman Jirobo nya kan SS ya Bukan SS Jadi ya kita tunggu aja nanti Seperti apa itu nanti Untuk Jirobo nya Sendiri Temen-temen Kita akan coba lihat Ke atas Si Indra nya Ini dia Indra Autsuzuki Grade nya UR Kualiti nya 250 Coy Mantep ya Cakra nya Lightning Ini mungkin Salah satu Ninja yang ditunggu Oleh para pecinta Cakra listrik ya Karena Indra ini Ngebawa Skill dengan Cakra bawaan listrik Pertama ya UR ya Kalau gak salah ini ya Bener sih Soalnya dulu itu Si Sasuke Wanderer Itu bawaannya Bukan Lightning ya Bukan UR pula ya kan Ini Dengan nama Susano Arrow Mantap sih ya Dan Kalau dilihat sih Emang Damage nya Gak begitu Tinggi ya Emang karena Skill nya itu Bukan Murni Skill Attack Atau Full Damage Slaya kemudian Dia ini ada Efek Em One round Making enemy Unable to use Their skill Berarti Dia ini bisa Ngasih efek Semacam Silence Gitu lah ya Ngesil Ulti-ultinya Lawan Selama satu round sih Dan ini skill Bisa keluar dua kali ya Berarti Hitung-hitung Kalau keluar dua kali ya Bisa ngesil Bukan ngesil ya Apa namanya ya Ngesilens Dua Dua kali lah Jadi seperti itu Kalau Dibilang meta sih Kayaknya Enggak juga Tapi ini sedikit Info Atau Angin segar Buat teman-teman Pecinta Cakra listrik aja sih Dan Kalau dilihat dari Quality nya ini Jujur tinggi banget men Tapi lebih tinggi lagi Nanti Byron guys Penutupan ya Di pasok ke sembilan Nah nanti Kepo lagi guys ya Di pasok ke sepuluhnya Ini Nijanya apa Ya kita gak tau ya Kita tunggu aja nanti teman-teman Dan Kalau kita lihat Kenaikannya Sebelumnya Minato QB itu 249 loh guys Indra langsung naik Ke 250 Boy Nah kita tarik lagi mundur nih Kita tarik ke Asura lah ya Asura ini 248 Poin 2 Kurosuci 248 Poin 4 ya Naiknya langsung Ke Minato 249 Ada jeda Beberapa poin dulu Sebelum naik Ke Angka yang berikutnya Ini si Indra Dari 249 Langsung 250 Bisa Jadi juga nih loh Nanti di Byron Dapatnya 251 sih Wah parah Ngeri sih Quality nya kacau banget sih Nanti kalau Bang Byron Dapat 251 Ya gitu Untuk lebih jelas Untuk lebih detailnya Kita tunggu nanti malam Dan 12 Aku bakal gaca sih Kita akan coba Identifikasi Anjay Kita akan coba Lihat Dan nyobain Lebih detail Si Indra nya ini Seperti apa Dan skill nya Seperti apa Baru nanti Bakal kubikin Workshop nya Si Indra ini Guys Jadi Seperti itu aja Mungkin ada yang Mau ngasih komentar Mengenai Indra Otsusuki ini Silahkan tulis di kolom komentar Dan Sebagai penutup Mungkin Kita akan coba Showcase Kawan kawan Weh Tumben ini Stai di Top 1 Kita akan coba Lawan Skyri lah ya Kita coba Lawan Skyri Guys ya Untuk penutupan aja Oke Dan Oh iya By the way Ini Agility ku Udah naik lagi Tapi tetep Ku naikin terus Sampai sekarang Belum bisa nyentuh Di angka 5000 sih Tuh Susah banget sih Kalau aku lihat sih Agility nya Orang-orang Di server 1 ini Itu Ninja pertamanya Nggak ada yang Tembus di angka 5000 5000 speed ya Karena emang Orang-orang Di server 10 ini Cenderung Nggak Maka Ninja pertamanya Itu Menma gitu Tapi kalau mau Maka Menma Mungkin Tembus di angka 5000 Lebih Ya gitu Si Yang Yang ku Tangkep sih Kayak gitu Itu juga Yang Membuat Aku bisa Sedikit Bersalah Bertahan Di top 1 Di server 10 arena Ini Jadi ya Kayak gitu Kita coba Aku tuh Udah bisa Menang Lawan Skyrim Cuman Kalau Doraemon Yang top 2 Nya Tadi Kayaknya Belum Karena Di counter Sama Main Map 5 Nya Yang Paling Belakang Itu Wampet Juga Nah Ini Ultinya Penutup Ini Oke Jadi Gitu Aja Terima kasih Buat Semuanya Yang udah Nonton Mungkin Seperti Itu Kita tunggu Nanti Malam Buat Gacha Si Indra See you next Video Mantap Juga 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 Ski Juga